Halo assalamualaikum selamat datang di channel saya ya ini die cash pertama saya akhirnya saya punya die cash juga my first die cash atau model scale atau apalah namanya bukan Hot Wheels ya ini Mayorette mereknya Mayorette jadi kemarin tuh saya ke salah satu toko mainan di mall kota Solo saya tuh pengen sebenarnya nyoba ngeoleksi die cash-die cash kayak gini karena saya kan seneng ngeliat YouTube-youtube di luar sana pada main kayak track mobil gitu ya dan kebanyakan Hot Wheels sih cuman di toko yang saya datangi kemarin tuh kalau Hot Wheels tuh model-modelnya tuh kayak apa ya yang yang aneh-aneh yang nyeleneh gitu loh maksudnya yang nggak bentuk mobil pabrikan umumnya gitu loh yang nggak nggak di jalanan nggak polosan gitu ada yang modelnya yang kayak kartun yang aneh-aneh lah pokoknya nah disitu saya ngeliat yang paling normal sih ini ini aja sebenarnya nggak polosan banget ya maksudnya ini Mercedes-Benz SLS yang Dubai police car jadi nggak polosan pabrikan gitu loh saya nggak tahu ya karena udah sering ngeliat review-review netizen katanya sih kalau masalah detail Mayoret lebih detail dari Hot Wheels ya tapi nggak tahu juga mungkin model tertentu ada yang lebih detail ada kurang lebihnya pasti lah suatu produk ya kalau ngomongin tahunnya saya malah nge-research di Wikipedia merek Mayoret tuh malah lebih dulu ada jadi tahun 1961 kalau nggak salah ya di Wikipedia kalau Hot Wheels itu metal dari 1968 1968 apa 69 gitu pokoknya lebih dulu Mayoret malah tapi kalau untuk dikenal orang Hot Wheels ya kebanyakan ya HW ada juga satunya apa ya Matchbox ya kalau nggak salah Matchbox sudah diakuisisi Hot Wheels juga sih terus nggak tahu ada produk lainnya lagi ini karena saya pemain pemula jadi saya masih banyak belajar nih barangkali kalau temen-temen yang udah koleksi daikas boleh barangkali ada komunitasnya apalagi di kota Solo saya kan di kota Solo dan ini apa ya ini kartu apa buku petunjuk koleksi mungkin ya soalnya Dubai Police Special Edition yang Mayoret ini karena saya pembelian pertama nggak tahu apa-apa mungkin ini ada daftar koleksi lainnya mungkin yang Dubai Cars ya awalnya sih sebenarnya saya selain Hot Wheels atau daikas pengennya sih saya mau ngoleksi kayak Tommy Tommy Plarel kereta api Plarel itu cuman kalau saya lihat harganya kok wah mahal sekali ya jadi saya menikmati channel orang di Jepang sana aja untuk akara Tommy Plarel ada yang Thomas & Friends ada Chagington kalau nggak salah ya itu harganya mahal banget ada satu gerbong harganya 400 ribu 300 ribu belum lagi nanti kalau ngoleksi apa jalur keretanya ya jalur relnya nah ini menurut saya masih terjangkau lah dan ini enaknya dipajang gini aja atau dimainin di trek gitu ya kalau main di trek kalau ini harus beli dua dong ya yang satu dipajang yang satu dimainin gitu lagi ya oke itu aja konten review dari saya mudah-mudahan setelah ini saya banyak temu teman-teman dari komunitas naikas khususnya dari kota Solo kali nanti info-info yang didapat lebih banyak lagi jadi saya bisa ngoleksi dikit-dikit lah oke terima kasih udah menonton jangan lupa di like share comment dan subscribe terima kasih assalamualaikum sub indo by broth3rmax